Saudara setiap 9 Februari diperigati sebagai hari pers nasional. Wakilupati Ketapang Farhan menilai perkembangan pers di Kabupaten Ketapang sangat pesat. Ia berharap agar para jurnalis terus berkontribusi dalam kemajuan pembangunan daerah. Jurnalis menjadi satu di antara pilar demokrasi. Tak hanya sekedar menjadi penyebar informasi, jurnalis juga memikul peran dalam mengedukasi masyarakat. Yang tak kalah penting jurnalis menjadi alat kontrol sosial. Melalui produk jurnalistik, masyarakat luas bisa memperoleh informasi yang penting sekaligus terbaru dan faktual. Pada momentum hari pers 9 Februari ini, Wakilupati Ketapang Farhan turut mengucapkan selamat kepada para jurnalis yang bertugas di Kabupaten Ketapang. Menurut Farhan, perkembangan media masa di Kabupaten Ketapang cukup pesat. Farhan juga menilai kualitas penyampaian informasi maupun kualitas sumber daya manusia dari insan pers di Ketapang juga turut meningkat. Jadi dari waktu ke waktu, mulai dari kualitas penyampaian informasi maupun kualitas sumber daya manusia termasuk kuantitas sumber daya manusia pers dari waktu ke waktu di Ketapang. Sampai dengan hari ini. Untuk itulah, saya menyampaikan selama hari PAS nasional, Semoga semoga semakin baik, semakin profesional, semakin bermartabat dan mampu memberikan kontribusi yang positif, demokrasi untuk kemajuan pembangunan. Farhan berharap agar para jurnalis terus berkontribusi dalam kemajuan pembangunan daerah.